Imbas kenaikan harga BBM sangat berdampak ke sejumlah nelayan pesisir mangaran Kabupaten Situbondo. Kerugian dialami para nelayan karena hasil tangkapan ikan tak sebanding dengan jumlah pengeluaran biaya pembelian BBM. Dan kini, sebagian nelayan memilih berganti profesi sebagai kuli bongkar muat. Beginilah suasana tempat pelelangan ikan atau TPI di perairan kalbut Kejamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Aktivitas bongkar muat ikan terlihat sepi, lantaran hasil tangkapan ikan turun drastis karena cuaca tak bersahabat. Nelayan pesisir mangaran ini mulai merasakan dampak berupa kerugian pas keadanya kenaikan BBM, khususnya harga bahan bakar jenis solar. Harga pembelian solar Rp6.000 per liter para nelayan dirasa tidak bisa menutupi atas hasil penjualan tangkap ikan. Meski memasuki sepi ikan, nelayan pesisir mangaran mengatakan harus mengeluarkan uang sekitar Rp200.000 untuk bisa melaut ke tengah dan pulang ke darat. Sedangkan hasil tangkapan atau penjualan ikan tidak cukup untuk menutup modal pembelian solar. Memang ini tadi dapat berapa Pak? Rp165.000. Sedangkan biaya BBM sendiri? Ya tadi modal Rp200 kan, kan jauh dah. Jauh ya? Ya, dari cuaca. Sudah lama seperti ini Pak? Ya, hampir dua bulan. Diperiksi kapan akan cuaca membaikkan? Ini mau nomor sih. Cuaca mau... Bulan berapa perkiraan? Bulan ini, enggak tahu bulan berapa, tanggal berapa, enggak tahu. Berarti ini minus ya Pak ya, dari hasil penjualan? Dampak kenaikan BBM dirasakan langsung oleh para nelayan yang tak seimbang dengan hasil tangkapan ikan. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sebagian nelayan pesisir mangaran beralih profesi menjadi kuli angkut bongkar muat kapal di Pelabuhan Kalbut. Sudah melalui karena harga BBM naik Pak. Nah, biasanya Rp6.000 sekarang naik Rp8.000. Milik kerja di darah dulu sementara. Kerja barang kalau ada turun, barang ke Pertamina, itu kerja. Angkut-angkut barang gitu ya? Gendin nelayan berharap pemerintah segera menyeluruhkan bantuan sosial, khususnya kepada mereka yang mengais rejeki dari memancing ikan di tengah laut. Dengan diseluruhkannya, bantuan sosial tersebut dapat membantu meringankan beban nelayan yang terdampak kenaikan harga BBM. Dari situ Bondo, Andi Nurholis, JTV.